Intro Senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi Saya ingin mengupas bagaimana slot alias judi online fakta dibaliknya Saya akan menuju ke seseorang yang saya temui ia merupakan admin atau pengatur judi online ini Ngapain itu admin? Itu memang tugasnya hanya mengajak player atau pemain deposit di situs kita Depositnya berapa banyak? Duang gaji sampai habis, saya pernah dikirim foto dan ambil Situs di luar kan bisa ditutup juga dari Indonesia, bisa di blok? Di blok satu, mereka akan bikin tiga Kongkali-kong dengan aparat dan lain sebagainya, kok nggak ketahuan? Sebelum aparat datang, kita sudah dapat info Menang kalah itu bisa diatur Hari demi hari, judi online menarik korban Belakangan, polisi gencar menangkap para bandar sindikah judi online yang kembali marah Seorang penjaga warung kopi di Sidoarjo, Jawa Timur Ditangkap karena ternyata seorang bandar judi online Pelaku mendapat keuntungan 300 ribu rupiah perharinya Untuk mendapatkan konsumen Pelaku menawarkan judi online jenis Togel melalui pesan singkat di media sosial Dan menyalurkannya ke aplikasi judi online Dari semua, ada 29 persen Per seribu nanti Per seribu 29 persen Berarti kalau misalnya itu harus setor 1 juta Berarti saudara nanggir 290 ribu Seorang guru dan satu pekerja swasta di Pangandaran Dijebloskan ke penjara karena menjual aset sekolah Tersangka AR mengambil dan menjual sejumlah aset sekolah Berupa laptop untuk modal judi online Marahnya judi online kian meresahkan warga Pada 9 September 2023 Direkturat Tindak Perdana Sibar Baris Krim Polri Kembali menangkap 11 tersangka kasus perjudian online di Denpasar, Bali Kita akan terus melakukan patroli cyber Ketika ditemukan ada perjudian Kita juga akan berupaya untuk melakukan pengungkapan Di samping itu kegiatan preventif Juga kami lakukan koreasi dengan kominfo Jadi sampai dengan saat ini Kurang lebih ada 564 web perjudian Yang bisa diakses oleh masyarakat kita Itu kita lakukan pemblokiran Slot judi online bertebaran di berbagai alaman Seperti mesin pencarian Google Bahkan selebritas alias influencer Diduga juga terlibat mempromosikan konten judi online Slot malam pemirsa Slot atau judi online kembali marak Rayuan setan itu terus-menerus mencari korbannya Bahkan selebritas ternama pun terlibat dengan ikut-ikutan Mempromosikan judi online di media sosial Setelah aktris Wulan Buritno Dua kali diperiksa Bares Krimpori Siapa lagi selebritas yang akan diperiksa polisi Puluhan ribu situs judi online diberantas Namun apa hasilnya? Mati satu, tumbuh seribu Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Bahkan percaya diri membuat penyataan Katanya dalam satu pekan Judi online akan disapu bersih Apa iya bisa? Nanti saya akan menemui Menkom Info Untuk menanyakan semua temuan saya Dan saya pertama kali Akan menemui Mr. X Seorang perekrut judi online Yang telah merekrut ribuan penjudi Eksklusif Ya bercerita kepada saya Sistem kerja permainan judi online Yang membuat pemainnya sulit lepas Dari jeratan setan slot Saya menemui Menkom Info Budi Ari Setiadi Untuk menjawab segala hal terkait judi online Saya Aiman Incaksono Anda menyaksikan The Prime Show with Time Pemirsa saya berada di sebuah tempat di Jakarta Saya ingin mengupas Bagaimana slot alias judi online Fakta dibaliknya Saya mendapatkan hal yang eksklusif Bahwa ada settingan khusus Atau ada aturan khusus Yang ditujukan untuk judi online Saya ingin mendeskripsikan sedikit seperti ini Ketika judi online itu Dipasang dalam tanda kutip Pemainnya Ketika ia masang 10.000 rupiah 50.000 rupiah Maka Sampai berjuta-juta pun Belum menuntut ia diberi kemenangan Tapi ketika ia memberikan 200.000 rupiah Maka ada kalanya ia akan diberikan kemenangan Tapi Kemenangan itu Selalu minus Artinya Apa yang sudah dia bayarkan Tidak akan pernah kembali Alias merugi Dan Model ini Selalu diterapkan Di dalam judi online Jadi tidak akan ada yang pernah menang Sebaliknya Pasti Akan merugi Saya berada di sebuah tempat Di Jakarta Saya akan menuju Ke Seseorang Yang Saya temui Ia merupakan admin Atau pengatur Dari Judi skor Atau judi online ini Dan ia tahu Bukan hanya soal mengatur Judi onlinenya Tetapi ia juga Tahu Siapa saja korbannya Dan Telah terjadi apa Pada korbannya Saya akan menggali Itu semua Eksklusif Di The Prime 2 Retirement Saya harus masuk ke Sebuah tempat ini Ini bukan tempat tinggalnya Tapi Saya Janji kepadanya Untuk Bertemu di satu tempat Dan saya diajak ke tempat Seperti ini Di sebuah kawasan Di Jakarta Saya harus menyebrang Di rel seperti ini Rel Tanpa penyebrangan Dan Pemirsa saya temui Saya harus menyamarkan identitasnya Semuanya Nama Dan juga wajahnya Serta Dimana ia bekerja Dan saya akan segera temui dia Saya harus menyamarkan nama Mas Karena permintaan Mas Dan juga ini sebagai sepakatan kita Sudah berapa lama Di judi online atau slot ini? Untuk di judi online ini Saya sudah sekitar 1 tahun Sebagai admin Sebagai admin Sebagai admin Ngapain itu admin? Kalau admin itu memang tugasnya Hanya Mengajak Player Atau pemain Untuk Deposit Di situs kita Depositnya berapa banyak? Sebanyak mungkin Oke berapa? Satu orang berapa misalnya? Minimal deposit itu di 50 ribu Oke Enggak ada yang dibawa itu? Enggak ada Karena setiap situs itu Beda-beda 10 ribu? Ada yang 10 ribu Bisa dong berarti 10 ribu bisa? Ya 10 ribu Lalu nanti habis Pasang lagi 10 ribu? Pasang lagi 10 ribu Paling besar berapa depositnya? Paling besar Pemain yang saya ajak Untuk deposit itu Deposit di sekitar 1 juta 1 juta rupiah Dan semuanya pasti rugi? Semuanya pasti rugi Semuanya pasti rugi Oke saya mau tanya dulu Yang 50 ribu rupiah Kapan dia menang? Tidak ada yang menjamin Untuk kemenangannya Karena di angka itu sendiri Kalau dia baru Satu kali deposit Pasti kalah? Pasti kalah 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu Sampai 2 juta sekalipun Misalnya dikumpulkan? Tetap kalah Kalau dia bisa Bermain dengan pola depositnya itu Untuk deposit pertama Di 1 juta Atau 500 ribu Deposit kedua tetap 500 Deposit ketiga Turun di 100 Lalu 50 Itu akan kebaca polanya dari sistem Kalau chip player ini Saldonya sudah berkurang Apa yang akan dilakukan? Diberi kemenangan Diberi kemenangan Artinya menang kalah itu bisa diatur? Bisa diatur Oke Jadi kalau Kalau Awalnya deposit gede Lalu kemudian turun 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 dikasih kemenangan Supaya dia Puas dan merasa deposit gede lagi Dan dia akan memasang deposit gede lagi Tapi Kemenangan dia dikasih berapa itu misalnya? Katakanlah misalnya dia sudah keluar berapa itu? Dari deposit deposit itu Katakanlah dia sudah keluar 2 juta Ya Mungkin dikembalikan hanya 1 juta 800 Atau 1 juta 500 Oke Dia rugi 500 Katakanlah Karena gak mungkin dia menang Gak mungkin dia lebih Gak mungkin dia lebih Andai kata dia stop Dia punya saldo 1 juta Dia terus deposit Dia 100 100-100 Lalu dia stop Dia malah rugi Misalnya gini dia deposit Katakanlah totalnya Setelah sekian kali deposit itu 1 juta Tapi di pola yang sama Karena dia deposit Di angka 100 terus Iya Pasti kalah terus Kalah terus Kalah Ada gak mungkin misalnya dia berhenti pas 1,2 juta Dia deposit 1 juta Lalu dia stop disitu Stop Ya rugi Karena? Kan udah dapat 1,2 juta Untung 200 ribu Pasti dia bakal deposit lagi Gak mungkin dia berhenti disitu Gak berhenti disitu Tidak ada sejarahnya selama ada setahun disana Ketika menang berhenti Pasti akan main terus Terus Karena kita punya data Sekarang saya mau tanya Orang yang pasang Apakah itu 10 ribu 50 ribu 200 ribu 100 ribu 1 juta bahkan sekali deposit Yang mana yang terbanyak Di antara jumlah pemasang judi online? Yang besar Angka yang besar Atau angka yang kecil? Angka yang kecil Yang berapa itu? 10 ribu, 50 ribu? Rata-rata 50 ribu Rata-rata 50 ribu Dan orang Ketika deposit Atau pasang 50 ribu tadi Mau sampai 2 juta pun Dia gak akan pernah menang Dikasih kemenangan satu kali pun Enggak Enggak akan pernah Kecuali Ketika dia 50 ribu Kemudian dikurangin jadi 10 ribu Bisa Ada kemungkinan dia dikasih menang Ada kemungkinan dikasih menang Tapi itu hanya kemenangan semua Supaya dia masang lebih besar lagi Dan lebih besar lagi Sejauh ini Pernah ada yang orang menang besar? Gimana? Tapi dia masang jauh lebih besar? Betul Dia masang itu di sekitar deposit 5 juta Lalu dia dapat itu di angka 8 juta Oke Tapi kalau kita lihat historinya dia Ke belakang Lebih banyak depositnya Berapa? Yang anda ingat? Itu bisa sekitar 12-15 juta Dan dia sampai sekarang masih main terus Karena dia merasa untung Dia pernah merasa menang Sampai sekarang main terus Dan ketika anda lihat saat ini Pasti nilainya jauh berkurang Di bawah Kita lihat player manapun Kalau kita lihat historinya Pasti lebih banyak deposit Daripada withdrawnya sendiri Siapa yang mengatur itu? Katakanlah kalau di kita itu Bahasa judi online itu server Tapi memang server ini tidak ada di Indonesia Di mana? Biasanya dia di Kamboja Di Bangkok Lalu di Laos Oke Tiga negara itu? Iya Yang ngatur siapa? Apakah itu perintah anda ini menang dan sebagainya Atau sistem dari mereka memang? Memang sistem dari mereka dari sana Oke Karena tugas kita sebagai admin Kita hanya Mengajak orang untuk deposit Tapi kita tahu Gimana kerjanya Di sistem ini Oke Dan anda tahu semua Mereka pasang berapa Mereka deposit berapa Tahu semua Mereka menang berapa Tahu semua Tahu Karena kita bisa login akun dia Dari Anda pernah komunikasi dengan orang yang ada di Laos, Kamboja, Bangkok, Thailand? Belum pernah Tapi Kabarnya orang Indonesia juga? Kabarnya orang Indonesia juga Tapi banyak Atasan petinggi-petinggi yang di Indonesia Banyak berkomunikasi dengan mereka Dan kita tahu info itu dari ini Petinggi di Indonesia misalnya perusahaan anda? Iya betul Itu supervisor atau HRD misalnya Ada HRD nya? Ada 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 Berapa orang satu kantor itu? Satu situs itu satu Satu HRD? Iya Karena di Ruko itu bisa ada lima sampai enam situs Oke Untuk setiap lantainya itu bisa satu situs Dan satu situs itu satu HRD Untuk apa HRD nya itu? HR nya itu? Untuk Mendorong kita Agar Lebih banyak lagi Pemain yang mau Oh Merekrut pemain Judi Slop tadi Kan sekarang ditutup-tutupin semua Oleh Kemenkominfo Oleh macem-macem Pihak polisi yang ditangkep-tangkepin Berkurang gak? Berkurang Berkurang Tapi Indonesia Tapi banyak yang berangkat ke kampung Oh pindah saja mereka Pindah saja Yang situs di luar kan bisa ditutup juga dari Indonesia Bisa di blok Di blok satu Mereka akan bikin tiga Jadi hanya servernya yang berpindah Tidak ada situs yang berkurang di Indonesia Jadi jumlahnya tetap sama bahkan tambah Hanya jumlah di Indonesia berkurang Tapi kalau mau Di luar negeri mereka juga malah bertambah Ditutup satu muncul tiga Di Indonesia pun bahkan nambah Tidak ada yang berkurang Walaupun ditutup-tutupin Kenapa? Jelas Untuk situs itu begitu Kita di blokir Kita akan bikin situs yang baru Pemirsa kepada saya Perekrut judi online Ia mengaku Pihaknya sudah mengetahui Jika ada aparat Yang akan merazia Dan selalu Bocor Seperti apa? Kami akan segera kembali Taklap sama kami di The Prime Show with Aiman Takut Kau kali-kau dengan aparat Dan lain sebagainya Kau gak ketahuan? Aparat datang Kita sudah dapat info Sebelum aparat datang Kantor itu sudah tahu infonya